Seorang pria di Sika dipaksa untuk memegang besi panas untuk membuktikan jika dirinya tidak berhubungan badan dengan seorang wanita. Insiden naas tersebut terjadi di kantor Desa Baumeco pada Sabtu 14 November 2020. Dalam hukum adat itu, sang kepala desa mengunggapkan bahwa tangan korban tidak akan melepuh jika dia tidak melakukan hubungan badan seperti yang dituduhkan. Adanya hukum adat terhadap MA 29 tahun bermula dari laporan seorang perempuan berinisial MYT 34 tahun ke Lembaga Adat dan Pemerintah Desa pada Oktober 2020. MYT mengaku bahwa ia telah melakukan hubungan badan dengan MA pada 12 Agustus 2020 lalu. Namun tuduhan tersebut tegas dibantah oleh MA. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan MA, ia lantas diminta melakukan sumpah adat dengan menempelkan besi panas ke telapak tangannya. Di hari kejadian, MA lantas datang ke kantor desa. Di sana ia melihat besi ukuran 10 cm dibakar dengan tempurung. Ia kemudian diminta membuka telapak tangannya dan besi panas yang masih membara itu diletakkan di telapak tangan MA. MA pun hanya bisa pasrah lantaran di lokasi kejadian terdapat banyak warga. Setelah kejadian tersebut, ia langsung ke puskesmas untuk mengobati tangannya yang terluka. Lalu ia membuat laporan atas kasus penganiayaan ke Polresika. Sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah kepala desa Baumeikot, Laurentius Tsai membenarkan kejadian itu. Namun ia mengaku bahwa sumpah adat dan hukum yang dilakukan lembaga adat dan desa sudah sesuai dengan prosedur. Ia membantah bahwa ada penganiayaan dalam kasus ini. Pasalnya menurut Tsai, MA juga telah membuat surat pernyataan dan bertanggung jawab atas resiko yang terjadi. Saya ke kantor desa. Sampai di kantor desa, saya dipaksa untuk pegang besi panas. Kalau saya tidak pegang, berarti mereka bilang, saya buat ini dan takut tidak pegang besi. Masalahnya mereka tuduh saya, bilang saya ada ini. Ada ganggu mereka punya, di Baumeikot gitu, ada ganggu istrinya orang, bilang naik ke rumah. Mereka tuduh saya begitu. Tapi Anda tidak melakukan ya? Ya, saya tidak melakukan. Kami sebagai pemerintah ingat tugas untuk menyelesaikan masalahnya. Memfasilitasi masalahnya. Dalam perjalanan mereka tidak bersetakat bahwa masalah ini harus bisa selesai. Lalu pihak perempuan menuntut dia harus disumpah. Lalu setelah pernyataan itu tim kembalikan kepada pihak Arianto, beliau menjawab siap disumpah. Oleh karena itu, tim penyelesaikan masalah lembaga adat, buat pernyataan sebelum disumpah. Membuat pernyataan sebelum disumpah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,